Pelaksanaan proyek pekerjaan saluran dryness di Jalan Jati, Emas, Desa Pangarangan, Kecamatan Kota Kabupaten Sumedem, Madula, Jawa Timur, mulai dikeluhkan warga setempat. Pasalnya, pekerjaan proyek tersebut tak kunjung usai, sehingga masyarakat setempat dibuat kerepotan dan sangat mengganggu aktivitas mereka sehari-hari. Selain itu, akibat dari pekerjaan proyek tersebut, masyarakat setempat mengaku usahanya yang digelutinya setiap hari juga macet total. Hal itu dikarenakan mereka yang berwira swasta tidak bisa lagi menggunakan akses jalan yang menuju ke rumah maupun tempat usahanya karena terganjal lubang saluran sedalam 4 meter. M. Fadli Mansur, Ketua RT Jalan Jati, Emas, Desa Pangarangan, menunturkan bahwa masyarakat wira usaha yang dirugikan dengan adanya perbaikan jalan tersebut sampai saat ini masih belum selesai. Pihaknya juga menjelaskan setidaknya ada jalan keluar dari persoalan tersebut. Pertama yang jelas masyarakat, terutama masyarakat wira usaha yang dirugikan, di sini diantaranya yang terkait dengan cuci mobil, terkait dengan dua bengkel di sebelah timur, dan termasuk yang berkaitan dengan urusan makanan, suatu dan sebagainya. Hal lain lagi yang cukup dirugikan adalah tembok-tembok mereka, para warga yang senantiasa longsor. Longsor, tembok hampir robo, kemudian pagar pun juga di sana, menjadi ini ada yang sampai yang robo, juga yang terkait dengan, ada juga di sebelah timur itu, terkait dengan mosollah, sudah mulai miring, jadi inilah sehingga masyarakat jalan jatimas minta jalan keluar kepada cipta karya. Saya tidak akan mengatakan unjuk rasa, tapi kalau hal ini tidak segera diselesaikan, sementara dua bulan akan datang mungkin turun hujan, pon hujan akan tiba, maka ini minta secepat mungkin. Harapannya yang jelas, percepatan dari warga, itu satu. Yang kedua, mudah-mudahan bayang hukum dari GPR akan menjadi realistis. Tidak hanya itu, sebagai Ketua MT, El-Fadli menginginkan kepada Pemkap Sumenam agar ada solusi dari perbaikan jalan tersebut, sehingga peluhan masyarakat terkait adanya tanah longsor serta merendeknya ke pagar warga hingga miring setidaknya ada ganti rugi dari proses penggalian tanah tersebut. Warga menilai kegiatan pelaksanaan pekerjaan tersebut dirasakan berdampak sangat besar kepada masyarakat setempat, terutama dari segi usaha dan sampai ini belum ada perhatian dari pihak-pihak terkait, khususnya kepada pemerintah Kabupaten atau Pemkap Sumenam. Dari Sumenam, Jawa Timur, Mahendra Madura Channel mengabarkan.